Dengan diawali dengan konvoy keliling di jalan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindu Kalimantan Timur mendaftarkan 50 bakal calon anggota DPRD Kaltim di Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Jalan Basuki Rahmat Samarinda. Dalam pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kaltim, 30% calon perempuan sudah terpenuhi, bahkan sekitar 40% diisi oleh perempuan. Ketua DPW Perindu Kalimantan Timur, Hamdani Habe, optimis DPW Perindu Kalimantan Timurai 10 kursi, terutama di Dapil Samarinda, Balikpapan, Kukar, Bontang, Kutim, dan Berau. Dari 6 dapil, 4 dapil itu harus menghasilkan 2 kursi, yang 2 dapilnya lagi itu harus menghasilkan 1 kursi, 1 kursi. Dapil mana saja Pak yang ditargetkan 2 kursi? 2 kursi itu Dapil Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan Dapil 6, Bontang, Kutim, Berau. Pendaftaran pencalonan anggota DPRD Kalimantan Timur, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindu Kalimantan Timur mengenuhi syarat, tinggal menunggu hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur untuk ikut serta pemilu pada April 2019 mendatang. Dari Samarinda, Mas Keredian Syah, AI News, melaporkan.